Oh di ronsennya spondylotis ada TB tapi apa kata dokternya masih belum fix itu Iya jadi pertama itu saya ke dokter Aris itu sejarah terus diketok katanya nih Pak nih positif kalau menurut dia 90% TB 90% TB cuma untuk memastikan ronsen dulu Pak nanti dibawa ke RSPAD ketemu dokter Yuzra nah kita ronsen nah cuma kemarin karena pakai KISS jadi harus ke rumah sakit Gepok dulu kita bawa rumah sakit Gepok ketemu Pak dokter siapa yang bilang ini tibi nggak boleh memutuskan inasen tibi karena prosesnya sepanjang menyatakan ini tibi atau tidak saya nggak berani ini belum belum tentu juga tibi ada riwayat apa jatuh main bola nah bisa jadi karena cedera Pak tuh jadi disarankan sama dia harus MRI dulu tes darah dulu terus ronsen ulang baru bisa ketahuan itu tibi atau bukan itu berarti bisa gerak sama sekali Pak gerak sedikit bisa kiri-kiri kanan juga bunyi kanan juga bunyi nggak bisa sama sekali ada refleks rasa enggak ini tajam cumpul enggak kerasa hai hai iya 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 hampir dua bulan aku nggak upload video karena mungkin lagi banyak pasien di klinik apa kabar semuanya ini pasien masih muda kejadiannya karena cedera terus nggak tahu kenapa jadi mengalami kelumpuhan for your information pasiennya datang menggunakan Pampers loya singkat ceritanya ini adalah salah satu pasien yang membuat aku bingung stroke bukan tibi bukan GBS bukan dan dokter kita pun masih banyak menduga-duga diagnosanya apa hal apa yang harus aku lakukan kita harus melihat dulu faktor yang terlihat apa sih yang pertama adalah kelemahan otot dan mengalami gangguan sensitivitas yuk simak lagi yuk makasih ibu tahan tahan konsentrasi jangan kalah karena yang bisa bikin kamu lebih baik iya gafin jari-jarinya coba angkat yuk angkat ah ngel yang bisa tuh tuh bisa namanya kemaren dia drop yang gini dong begitu ke dokter haryo itu depan dia ngomong dokter ini sih harus segera di operasi operasi apa operasi tb itu pangkatan keבתnya dia langsung drop disitu kok begitu ya takut dia udah mulai disitu pikir aja langsung cuman angkat 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 pake tangan tangan lu bantu angkat 2 terus angkat 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 up nah turun tiga kali dia udah naik up go nah di rumah ya go go satu turun 2 3 relax gimana jadi pertama kali sakit itu pas turnamen sakitnya di disini di sini nyambernya ke bagian bawah yang paling terasa dari sini mana dulu dari situ langsung kemana yang langsung merasa awalnya tinggang tinggang kayak rasa kesemutan itu akan semangat ke hati tutup pangannya haaah good buka yuk hop yang ini angkat kurusin sekarang yang ini seperti tuh satu pegangnya dua tiga segera segera lagi lagi itu buat ayam buat disini ini berarti jadi kamu harus bersyukur lagi nanti kalau udah sembuh yang namanya gerak mahal terang relax baru sekali kita ketemu lumayan capek iya jelas apapun kata dokter diagnosanya apapun tentang kamu kamu tempatnya disini untuk recovery jangan mikirin nanti diagnosanya apa karena memang diagnosanya belum ada kita memaksimalkan apa yang ada nanti kita belajar berdiri ya terima kasih terima kasih tarik 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 ayo mata konsentrasi di kaki aku yang bantuin aku lagi bicara tarik yuk kunci 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 belajar miring kenapa Selamat menikmati 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 Terus Selamat menikmati Selamat menikmati